Guna menarik minat tumbuhnya kepekan sosial di antara generasi muda, gerakan Seribu Cinta Untuk Sesama siap launching di PICC Jumat 4 Mar 2011 mendatang. Gerakan dengan tagline We Do We Care ini digagas mengingat di tengah potensi yang besar, kota Bogor memiliki masalah yang tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab semua masyarakat. Yang tak bisa dilupakan adalah keberadaan potensi kepedulian kalangan remaja yang sesara formal ada di lebih 200 sekolah. Untuk tanggal 4 Maret 2011, insya Allah kita akan mengadakan kegiatan launching gerakan Seribu Cinta Untuk Senyum Sesama. Acara ini digagas sebetulnya acara utamanya ada deklarasi. Jadi ketika deklarasi, ping-tingnya bahwa gerakan ini siap dimulai di setiap sekolah. Nah, karena sasarannya anak-anak muda, anak-anak pelajar, sehingga kita ingin acara ini menjadi acara yang menarik, orang tidak bosen gitu ya. Nah, acaranya dengan konsep visualisasi, termasuk ada audionya. Jika selama ini pendidikan dimaknai dalam konteks angka saja, kegiatan ini bisa menjadi alternatif pendidikan kepekaan sosial di kalangan remaja. Selain itu, pelajar dipilih karena energinya yang cukup besar. Banyak potensi di anak-anak muda, terutama para pelajar, kalau saja mereka menyisihkan seribu rupiah dalam satu minggu, maka dalam satu tahun, dari perhitungan kita ada 203 sekolah, kalau rata-rata sekolah ada 900, itu bisa sampai kurang lebih 9 miliar. Terkumpul, dengan dana yang cukup besar itu harapannya, sedikit demi sedikit bisa mengurangi permasalahan yang ada di kota Bogor, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, ataupun masalah-masalah kemanusiaan yang lain. Kemarin saja ada beberapa anak SMP yang ikut kegiatan kita ke lapangan untuk memberikan santunan ke orang-orang yang tidak mampu. Mereka sangat ekspresif sekali setelah melakukan itu. Ekspresif, terlihat dari SMS dan lain-lain, mereka sangat senang. Nah, kalau ini dipupuk terus, insya Allah rasa kepedulian, rasa berbagi itu di kalangan para pelajar itu akan semakin tumbuh. Sehingga setelah mereka lulus sekolah, harapannya... Diharapkan para pelajar bisa menghadiri deklarasi gerakan ini, mereka bisa datang dan menyiapkan seribu atau dua ribu rupiah sebagai bentuk nyata gerakan seribu cinta untuk senyum sesama. Agit Saranta, KotaHujar.com, untuk media kerayakan. Terima kasih telah menonton!